3 Program Prioritas SDN 01 Petukangan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Pekalongan, Kamis, 27 Juni 2024 Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang paling penting bagi masa depan bangsa dan negara. Namun pendidikan yang berkualitas dan merata masih menjadi masalah di beberapa wilayah, termasuk di Sekolah Dasar Negeri SDN 01 Petukangan Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu SDN 01 Petukangan menetapkan 3 program prioritas dalam meningkatkan mutu pendidikan mereka. 3 Program Prioritas SDN 01 Petukangan tersebut diantaranya, penambahan sarana-prasarana, penguatan kewirausahaan di bidang pendanaan, dan peningkatan mutu SDN 01 Petukangan. Program-program prioritas SDN 01 Petukangan tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan siswa, tapi juga dapat memotivasi siswa untuk terus belajar lebih baik. Kepala Sekolah berharap, dengan adanya program-program prioritas ini, siswa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal secara akademik maupun non-akademik, dan mencapai sukses di masa depan. Dengan fasilitas yang memadai, siswa dapat belajar dengan maksimal dan mengembangkan bakatnya. Kita semua harus mendukung program-program ini untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas. SDN 01 Petukangan, ada 3 program yang menjadi sekalian prioritas saya. Yang pertama adalah pemenuhan sarana-prasarana. Yang kedua adalah bagaimana penguatan kewirausahaan di bidang pendanaan. Yang ketiga adalah peningkatan mutu SDN 01 Petukangan. Enam kelas yang tadi Mas Jodh ditanyakan kosong itu, karena persiapan untuk pelaksanaan rehab secara total enam lokal tersebut, yaitu peninggian lantai bawah dan peninggian atap. Sebagaimana kita ketahui bersama, tanggal 30 Desember 2022 SD Negeri 01 Petukangan Banjir Bandang, sehingga BPM terpaksa kami lakukan dengan daring. Bersyukur kepada Awos Ibn Tuala, bahwa sekalian kami bukan hanya rehab ruang kelas saja Mas Jodh, tetapi kami akan mendapatkan bangunan satu ruang perpustakaan, satu ruang lab komputer dan satu ruang UKS. Mudah-mudahan nanti ke depan harapan kami, SD Negeri 01 Petukangan, setelah sarana-prasarana ini terpenuhi, maka secara kualitas kita akan meningkatkan mutu pembelajaran. Saya yakin anak teman-teman di sini, rata-rata adalah teman-teman yang di bidang IT, TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi sangat cepat sekali, sehingga pembelajaran akan kita coba kemas sedemikian rupa, dan siap untuk duduk bersama, berdiri sama tinggi, duduk sama rejah secara kualitas, dengan sekolah-sekolah yang sudah mapan, seperti SD Negeri 01 Petukangan, SD Negeri 01 Kematian, Insya Allah, dan termasuk dukungan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada kami, sungguh luar biasa dukungannya. Terbukti, bahwa SD Negeri 01 Petukangan kan ada dua kampus, ada dua unit, unit calon, unit dua, dan masyarakat sudah sangat mendukung untuk menyekolahkan di SD Negeri 01 Petukangan. Ya, itu yang dapat kami lakukan, Mas Jodi, dan harapan kami, Insya Allah, mudah-mudahan di depan kami tetap siap untuk mengembangkan kualitas SD Negeri 01 Petukangan. Dan nanti, harapannya, setelah rehab ini selesai, akan termasuk sekolah sepanjang jalur Wira di Sambocong, itu menjadi sekolah yang secara bangunan lebih bagus. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Gitu, Mas Jodi. Dari Pekalongan Duni Rusmanto mengabarkan.